Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis panggilan Indosiar yang tayang malam hari ini 28 Oktober 2022 episode 216 Sepertinya kali ini tak hanya raja yang mendapatkan panggilan untuk kasus terbaru ini Nampaknya Lian pun mendapatkan petunjuk yang sama Dan sepertinya akan menyambung dengan petunjuk yang didapatkan oleh raja sebelumnya Namun, kira-kira kali ini permasalahannya akan menuju ke arah siapa? Justru apakah kali ini akan menuju ke keluarga pri itu sendiri? Namun, baik kakek Bilal dan juga Lian pun belum bisa menentukan karena panggilan-panggilan itu masih terlalu minim Sementara itu, kali ini lagi dan lagi Rama berusaha untuk mempengaruhi pikiran Ibu Yanti Padahal, nampaknya Ibu Yanti sudah mulai luluh dengan kebaikan yang diperlihatkan oleh kita dan juga seluruh keluarga besar pri Namun, dengan kekuatan jahatnya, Rama berusaha untuk mempengaruhi pikiran dari Ibu Yanti Sehingga, kali ini Ibu Yanti selalu menuruti kembali semua perintah-perintah Rama untuk memata-matai keluarga pri Padahal, kita ketahui sebelumnya hampir saja Ibu Yanti benar-benar akan luluh dengan kebaikan kita dan juga seluruh keluarga besarnya Karena sudah menganggap Ibu Yanti seperti keluarga sendiri Namun, justru kali ini untuk kesekian kalinya Rama berusaha mempengaruhi Ibu Yanti dengan kekuatan-kekuatannya Sehingga Ibu Yanti pun benar-benar menuruti semua perintah-perintah Rama Di lain halnya, nampaknya kali ini Lian merasa kesepian karena sudah beberapa hari ditinggal sang istri yaitu Voke Sepertinya, di cerita ini nampaknya Voke sedang di luar kota untuk melakukan suatu pekerjaan Dan kali ini nampak begitu kesepian Lian ditinggal sang istri sudah beberapa hari ini Dan terlihat kali ini pun Lian benar-benar sangat merindukan sang istri yang tak kunjung pulang ke rumah Wah, kira-kira sampai kapan ya guys? Kali ini Voke akan pergi dan secepatnya kembali lagi sehingga Lian tidak merasa kesepian Padahal mereka baru saja menikah, namun kali ini Voke diceritakan tengah berada di luar kota Untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga mau tidak mau Lian pun harus merelakan sang istri pergi Namun di kenyataannya ya guys Voke kali ini sedang sakit Sementara itu, kali ini kakek Bilal meminta kepada cucu-cucunya yang memiliki panggilan Yaitu Mala dan juga Raja untuk selalu berhati-hati Karena sewaktu-waktu saja kekuatan angin, api dan juga air Bisa saja datang menemui mereka ketika mereka dalam kondisi sendiri Maka Bilal tidak mau terjadi sesuatu buruk kepada cucu-cucunya Sehingga meminta kepada Mala dan juga Raja harus tetap berhati-hati dan selalu waspada Jika nantinya mereka menghadapi kejahatan yang ada di hadapan mereka Tapi kita ketahui, Rama benar-benar sedang mencari celah untuk mengambil kekuatan keluarga Pri Di lain halnya, nampaknya kali ini Lian memperkoki Mala sedang bersama dengan Ilham Namun nampaknya kali ini Mala dan juga Ilham sedang berusaha mencari cara untuk menaklukan hati ayah Ilham Yang ingin memindahkan Ilham ke luar Pri Namun Lian meminta kepada Ilham untuk selalu menjaga Mala Agar tidak disakiti oleh ayah Ilham Karena seperti kita ketahui sebelumnya Mala berusaha untuk menolong ayah Ilham Namun ayah Ilham tetap bersikap kasar kepada Mala dan tidak tahu berterima kasih Ilham pun berjanji untuk selalu menjaga Mala dari ayahnya yang mencoba memisahkan mereka Namun kira-kira pada akhirnya bagaimanakah nasib Ilham apakah akan ikut dengan ayahnya Sementara itu, semua cara-cara licik akan selalu dilakukan oleh Rama untuk melancarkan aksinya melalui Ibu Yanti Ibu Yanti yang selalu dipengaruhi ilmu-ilmu jahat oleh Rian Berusaha untuk selalu mendekati keluarga prik Lalu mencari tahu apa saja panggilan yang didapatkan oleh seluruh keluarga prik tersebut Dengan itu, kali ini Rama akan mudah bisa mencegah keluarga prik untuk melakukan aksinya melalui panggilan-panggilan itu Walaupun sudah beberapa kali cara Rama lakukan Namun selalu gagal untuk mencegah keluarga prik menolong orang dengan panggilan yang dimilikinya Namun sampai kapan ya guys, kali ini aksi Ibu Yanti dan juga Rama benar-benar akan secepatnya terbongkar Karena permasalahan ini sudah berlarut-larut Namun belum ada satu pun petunjuk yang mengarah kepada kejahatan-kejahatan Rama ataupun Ibu Yanti Kira-kira akan seperti apa ya guys, kelanjutannya tentang Rama dan juga Ibu Yanti untuk menghancurkan keluarga prik Sementara itu, nampaknya kakek Bilal pun berusaha untuk selalu menjaga anak dan cucu-cucunya Yang kali ini, musuh di masa lalunya benar-benar sudah ada di dekat mereka Namun hingga detik ini, mereka belum tahu siapa sebenarnya musuh mereka Yang notabenya, Rama adalah orang yang dikenal mereka Namun justru hingga detik ini, tak ada panggilan-panggilan ataupun petunjuk yang mengarah kepada Rama Sehingga sewaktu-waktu pun, Rama bisa berbuat apapun yang Rama suka untuk keluarga prik Kira-kira akan seperti apa ya guys, keseruan episode hari ini Apakah nantinya akan ada satu petunjuk yang akan mengarah kepada Rama atau Ibu Yanti Makin penasaran ya guys, jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya